Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita bakal melanjutkan Bioscope Simulator Jadi beberapa menit yang lalu, game ini udah update versi 1.5.4, kita langsung aja mainin, let's go Oke, ada 2 quest baru seperti biasa, oh chapter 2 udah bisa dan 2 side quest, oke Di video ini mungkin kita main chapter 2 ya, bicara dengan habat, oke Kita akan bicara dengan habat, habat pagi ya, ini film, saya nanti aja ya urusnya Kita bicara dulu dengan habat, habat ini habat kah, oke ini habat Halo aku sudah siap, oh ini yang mau renov studio kita ya, studio 4 Mana ruangan yang perlu aku renovasi, oh maaf, kenapa Kita jujur aja ya, aku sudah dapat tukang lain Oh gitu, mungkin aku memang masih muda, tapi sebenarnya aku lumayan terpercaya kok Bagaimana kalau kamu coba berbicara dengan tukang itu, lalu kamu bandingkan dengan tawaranku Nanti kalau kamu sudah yakin, baru kabar aku ya, hasilnya gimana Kalau begitu aku permisi dulu, besok aku akan kembali Oke, dia datang lagi besok, pagi kah besok pagi Oh, pergi ke depan bioskop malam hari, oke Kita harus bioskop aja dulu kalau gitu sampai malam Oke, sebentar lagi malam dan Kayaknya nggak sampai 5 detik nih, 1, 2, 3, 4, 5, tutup Please, kok masih lanjut? Oke, udah Kita bersih-bersih dulu terus lanjutin misi ya Oke, semuanya udah pulang, semuanya udah bersih, sekarang kita harus apa? Pergi ke depan bioskop Oke, kita ke depan bioskop Oh, ada, oh ini tukang barunya kah? Oh, yang dari pak, ini kepala kota Woy, ini bioskop lu? Iya Gue tukang yang disuruh pak Meon, oke Gue masuk dulu ya, gue mau cek apa aja sih yang perlu direnovasi, oke Dia cek, kita harus ikutin kah? Kita ikutin dia ya Oke, udah Kita bicara lagi sama dia Hem, ternyata lumayan banyak yang perlu direnov Oke, kalau segini bisa kena 1 juta, waduh nggak bisa kurang ya Mahal banget Hem, karena lu kenalannya pak Meon, gue kasih diskon deh 500 ribu diskon, 50% lu main kan? Waduh, masih terlalu mahal, saya baru buka bioskop nih Belum punya banyak tabungan Yaudah, lu pikirin aja dulu Besok gue balik lagi ke sini Oke Dia datang kemana sekarang? Pagi ya Oh, kita disuruh pergi tidur dulu Oke, kita disuruh bicara dengan kakek roti Kakek roti, kakek roti dimana? Di depan bioskop kita nggak ada, berarti di depan bioskop dia maybe? Oke, bener Oke, halo kakek roti Saya udah dapet tukang tadi, tapi belum ketemu lagi nih pagi nih Pagi nak, jadi bagaimana dengan tukangnya? Kerjanya bagus Oke, kita jelaskan situasi Loh, kenapa nak itu sudah murah loh? Dulu saya pas renovasi harganya jauh lebih mahal Oh, berapa? Kita tanya aja ya, biar ada perbandingan Saya lupa, tapi seingat saya harganya menyentuh jutaan Makanya mumpung murah, sikat aja nak, daripada cari tukang lagi Tapi saya nggak punya duit Kita bicara sama siapa lagi nih? Bicara sama tukang Oke, berarti kita harus kembali ke bioskop kita kah? Mungkin tukangnya udah ada muncul Kita lihat ada tukang kah yang datang? Nggak ada sih ya Oh, itu ada Tukangnya udah ada Oke, kita urus pelanggan nakal dulu Baru bicara sama tukang Oke, semuanya udah beres Kita ngobrol sama tukangnya tadi ya Oke, ini dia Tukang Gimana, jadi nggak? 500 ribu ya? Ya, buruan, bayar Kalau nggak, gue tinggal nih Jadi, kita sepakat ya Waduh Oh, ada tukang baru nih Oh, tukang yang kemarin Tunggu 500 ribu lupiah Jangan dengarkan penipu itu Renovasi ruangan tuh paling mahal juga 2 ribu, 20 ribu kok Apaan sih? Ngapain lu? Waduh, ini lama banget nih saya Bacanya cepat soalnya Ngapain lu ikut campur dah? Udah lah Gue cabut duluan Dasar lu Buang-buang waktu gue aja Oke Yah, tukangnya pergi Kita malah sama tukang yang ini dong Maaf, tapi itu tadi terlalu mahal Lebih baik aku saja yang merenovasi Supaya Kamu tidak bertemu dengan penipu lain Oh, oke Jadi berapa? Sebentar ya Saya permisi untuk melihat ke dalam Oke, dia mau lihat ke dalam dulu nih Oke, save dulu Jangan sampai error Kalau dia mintanya 20 ribu Ya, seperti yang dia bilang Ya Uang saya langsung habis lagi dong Padahal ini saya udah seneng loh Udah grinding dari tadi Aduh Ini mah 10 ribu juga udah cukup Oh, 10 ribu Hampir aja ketipu 500 ribu Hahaha Kita bayar kah 1 ribu Oh, 10 ribu ya Kabupan Oke, terima kasih ya Aku permisi dulu untuk mengerjakan ini Seharusnya besok studionya sudah beres Oke Besok Oh, kita disuruh pergi tidur nih Tapi filmnya masih mulai Oke, abis ini ya Kita pergi tidur Oke, selamat pagi Kita disuruh bicara dengan Melif 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 ada di mana? Ada di dalam rumah kah? Nggak Mungkin di depan bioskop kita ya Let's go, let's go Melif, Melif Nggak ada di sini Apakah di dalam bioskop? Melif Where are you, Melif? Oh, ini dia Oke Pagi, Kak Jadi gimana? Oke, kita jelaskan situasi Ya ampun Hampir saja kita kena tipuannya ya, Kak Dari dulu Sebenarnya Aku tidak terlalu percaya Dengan wali kota kita Aku selalu merasa ada yang aneh dengannya Eh, kok Kaget saya Tiba-tiba saya malah ketau Lalu jangan buat aku mulai tentang Pak Roti Seperti yang aku bilang kemarin Kalau cuma aku yang tidak mengingatnya Itu bisa saja Tapi kita berdua tidak mengingatnya Itu aneh sekali kan? Adik Titi bermain boneka Kakak hati-hati ya sama mereka Oke Oh, tukangnya sudah selesai nih Permisi, bos Renovasinya sudah selesai Eh, maaf Aku tidak kelihatan bos Sedang berbicara dengan Dengan kakak kacamata ini Halo, aku adiknya Oh, nama ku Habat Tukang yang baru selesai renovasi studio Salam kenal ya Hehe Pes Kok bos tidak tahu Kalau adik bos Lah Dia malah ini guys Mau PDKT Aduh, mana baju keberantakan lagi Aduh, aku sudah sikat gigi belum ya Tadi pagi Oh iya, maaf bos Tadi aku mau bilang Kalau studionya sudah jadi Karena sepertinya sudah aman Aku izin pulang dulu ya Nanti kalau ada kerjaan lagi Boleh Boleh lah panggil aku lagi Hehehe Sudah selesai kah Temui Habat Habat kemana Yah Mesin tiket rusak Kita cari dulu Habat Dimana ya Kok Habat gak ada di dekat Bioskop saya Apakah di bioskop ini Gak ada juga Pak Mel yang ada disini Temui Habat Habat dimana wey Di rumah saya Oh iya Habat di rumah Oh di toko chat Halo Habat Wey, lu tukang yang kemarin Kan Enak aja Lu pikir lu Bakal bisa lolos Padahal lu udah ambil jatah gue Eh, padahal kamu sendiri Yang memberi harga terlalu tinggi Bacot banget dah Sopalawan banget sih lu Jangan ganggu dia Nah Si miskin cul Emang kalian berdua Pengen banget Ngerasain tonjokan gue ya Oh, big boss ini Wait Kita kalahin dia Pakai Ini Waduh, sabar-sabar-sabar Sat 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 Wih, dia menemukan apa tuh Eh, dia menemukan apa tuh Wih, wih, wih Wait Sat Sat Eh, eh, dia mau lompat Dia mau lompat Dia mau lompat Oke Lah, kok damage-nya gak ada Oke, udah ada Udah ada Udah ada Kita pukul dia terus lagi Pukul dia terus lagi Pukul dia terus lagi Pukul dia lagi Oh Pukul 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 Oh, sedikit lagi Yah, dia minum Oke Sudah ini Dia harusnya udah mat ya Kita tunggu dia lompat dulu Lari dulu, lari dulu Lari dulu, lari dulu Oke Kita tunggu obat dia berkurang Dan kita akan bunuh dia Oke, udah-udah Satu Dua Sekali lagi Sat Nice Kita berhasil ngalahin tukangnya Oh, apa yang terjadi nih Aduh, apa yang terjadi nih Wih Apa? Oh, dia mau minum lagi Wah, kita gak ngapain-ngapain nih Wow Wah Malah lari Oh, jangan bilang dia mau Lah, dia kemana dah Lah Kok hilang Terima kasih Kalau tidak ada bos Aku sudah pasti kenapa-napa Kenapa disini banyak sekali preman ya Ya sudah, aku pulang dulu ya Sebelum teman-temannya datang kembali Sampai jumpa bos Bicara dengan Melif Walah Kita bicara lagi dengan Melif Oke, Melif Ada di Ini mungkin dalam bioskop Melif, Melif, Melif Tidak ada Masalah terdeteksi Oke, gak ada ya Bicara dengan Melif Kakak kenapa? Jelaskan situasi Apa kakak melawan preman? Kakak tidak terluka kan? Aduh, kakak seharusnya Kakak jangan langsung ikut campur seperti itu Bahaya banget kan? Lain kali Panggil polisi saja Oke, awas aja Kalau kakak berantem kayak gini lagi Tupai makan bawang merah Jangan sampai Melif marah Oke Waduh, galak juga ya Oke, kita istirahat dulu Melif akan pergi melaporkan ini ke kantor polisi Kalau kakak terlalu lelah Bioskopnya ditutup saja ya Setelah dari kantor polisi Melif akan lanjut shooting film Film Melif sudah hampir jadi loh Oke Dan Melif jadi semakin tidak percaya dengan si Roti itu Nanti Melif coba menanyakan Roti kepada orang-orang Siapa tahu ada yang ingat dia Gempa dasyat di laut dalam Sampai jumpa nanti malam Oke Nice Akhirnya selesai Uh, lumayan juga nih dapatnya Chapter 2 selesai Mantap Oh, dapet apa lagi? Oh, udah, enggak, enggak, enggak Oke, kayaknya Bioskopnya kita tutup dulu aja ya Oke, karena kita udah bisa buka studio 4 Dan misinya juga udah selesai Wow Berarti ya Kita tunggu lagi update selanjutnya ya Terima kasih buat yang udah nonton Jika kalian suka menonton video seperti ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Bye-bye Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe ya Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe ya Sub indo by broth3rmax